TNI Angkatan Laut melepas ekspedisi Jolot Citra 3 dalam rangka penelitian di laut dalam perairan Flores dengan menggunakan KRI Spica. Penelitian tersebut guna mengungkap fitur lantai samudera serta karakteristik kolam air di perairan Flores. Setidaknya terdapat 60 peneliti serta 22 perguruan tinggi yang terlibat dalam ekspedisi yang akan berlangsung selama 60 hari ke depan. Ekspedisi ini terdiri dari lima etape dengan masing-masing fokus penelitian hidrologi dan oseanografi. Kita mencoba menguak bagaimana sih kehidupan bawah laut di daerah timur, khususnya di laut dalam. Ekspedisi Jolot Citra 3 ini merupakan ekspedisi yang penting dan akan menjadi prioritas pembangunan maritim ke depan. Kenapa? Kita tahu bahwa lebih dari 70 persen area Indonesia itu adalah laut. Kelima terpersegi laut, kita juga punya garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Dan kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tetapi selama ini potensi yang ada di laut itu masih relatif terbatas kita ketahuin. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau kita punya nikel, kita punya batu bara, punya CPO di darat, harusnya kita juga punya potensi yang sama di bawah laut itu. Selain mengetahui potensi wilayah perairan Indonesia, ekspedisi ini juga bertujuan untuk mendukung keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, mitigasi bencana khususnya tsunami, serta kepentingan maritim lainnya. Dari Jakarta, Enggak Bagus, Rizky Solehuddin, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!